kemudian Abiyah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama sepuluh tahun Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan, alahnya ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, alah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya katanya kepada orang Yehuda barilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya pintu-pintunya dan palang-palangnya negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan, alah kita dan ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300 ribu orang yang membawa perisai besar dan tombak dan yang dari Benyamin jumlahnya 280 ribu orang yang membawa perisai kecil sebagai pemana mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa Zerah orang Etiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak sejuta orang dan 300 kereta ia sampai ke Maresa lalu Asa maju menghadapinya mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zevata dekat Maresa kemudian Asa berseru kepada Tuhan alahnya Ya Tuhan selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lembah terhadap yang kuat tolonglah kami Ya Tuhan ala kami karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini Ya Tuhan Engkau ala kami jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda orang-orang Etiopia itu lari lalu dikejar oleh Asa dan Laskarnya sampai ke Gerar dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan lalu mereka kembali ke Yerusalem terima kasih telah menonton! selamat menikmati!